Intro Kehadiran Kasemiro di Manchester United mendapat respon positif dari sebagian besar pemain. Akan tetapi, di satu sisi, ini akan menjadi tamparan telak bagi Fred dan juga McTominay. Ya, kita semua tentu mengerti, bila permainan mereka berdua bisa dibilang tak akan mampu mengangkat setan merah ke level yang lebih tinggi. Meski begitu, bukan tidak mungkin kedatangan geladang tangguh asal Brazil itu mampu memantik McTominay maupun Fred untuk bisa meningkatkan performanya di atas lapangan. Membahas Manchester United mungkin bisa ditulis menjadi sebuah buku, entah akan menghabiskan berapa lembar kertas. Sebab memang saking banyaknya keburukan yang saat ini mereka tampilkan. Ya, salah satu masalah besar yang dihadapi setan merah selain manajemen adalah kualitas pemain. Meski di atas kertas mereka adalah pemain top, namun kenyataannya justru berbalik. Terkhusus barisan geladang bertahan yang selama ini hanya mampu bertumpu pada Fred dan McTominay. MU jelas sangat kekurangan kualitas, sehingga mungkin para penonton tak kaget bila jumlah kegugulan MU sangatlah banyak terlepas dari bapuknya lini belakang yang dipimpin The Lord of the Lord, Harry Maguire. Terima kasih telah menonton! Nah, dengan resminya Kasemiro tentunya adalah sebuah tamparan keras bagi Fred dan McTominay. Sebab kualitas pemain 30 tahun itu bisa dibilang 2 hingga 3 level di atas kedua pemain tadi. Maka tak heran bila banyak fans MU yang berpendapat. Mungkin saja saat ini Fred dan McTominay sedang nangis kena mental karena posisinya secara pasti akan tergusur. Dan dibilang gimana pun, sepertinya mereka berdua juga pada akhirnya sadar diri dan sadar posisi. Sementara itu, kedatangan sang gelandang dianggap sebagai berkah oleh sebagian besar pemain. Salah satunya adalah Rafael Varane yang secara khusus menyambut mantan rekannya di Real Madrid itu melalui sebuah postingan Instagramnya yang bertulis, Banyak pertempuran yang dilakoni bersama dengan prajuritku. Selamat datang di Manchester kawan! Ya, sekali lagi, kedatangan Casemiro ini memang sebuah berkah. Sebab dengan kemampuan yang ia miliki, membuat barisan gelandang serang bisa lebih maksimal dalam melayani Ronaldo sebagai mesin gol. So, gimana buat fans MU? Sepakat ya, bila kedatangan Casemiro ini sedikit banyak akan memberikan dampak ekstra bagi MU di atas lapangan. Mungkin emang sedikit butuh waktu, tapi melihat karakter Casemiro kayaknya gak butuh waktu lama baginya untuk beradaptasi. Terima kasih telah menonton!